Ada saudara kita lagi huzur yang ingin menyampaikan pertanyaan. Beliau namanya Arshad Mahmud Sahib, Forest Gate dari East London. Yang mulia, hadirat Tahir Ahmad Sahib, hadirin hadirat yang terhormat, Assalamualaikum. Sudah satu setengah tahun saya tanyakan kepada kawan saya. Pertanyaan ini, namun beliau katakan bahwa pertanyaan Anda tidaklah mudah. Saya berharap mungkin Anda bisa memberikan kebijakan dalam hal ini. Lupakan baik atau buruk, meskipun pertanyaannya buruk, saya akan berusaha untuk memberikan jawaban yang baik. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih pada orang yang telah membawa saya ke acara yang baik ini. Beliau tahu bahwa anak saya lumpuh, meskipun demikian saya tinggalkan anak itu selama tiga jam untuk datang kemari. Terima kasih, Jazakallah. Pertanyaan saya adalah, Saya melihat satu acara TV yang tayangannya menjanjikan bahwa kita bisa melahirkan anak dengan jenis kelamin sesuai dengan keinginan kita. Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Apakah melahirkan anak diperbolehkan? Bolehkah kita mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atau tabib yang menjamin bahwa dengan memakannya akan lahir anak laki-laki? Sejak ratusan tahun lalu, sering diterbitkan dalam berbagai surat kabar yang menyatakan bahwa obat yang diberikan oleh tabib ini sangat mujarab. Dan dengannya seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki. Dan sampai saat ini tidak ada maului yang menentang pendapat tersebut. Jika memang pernikahan dibolehkan, dan dibolehkan juga untuk berkeinginan punya anak laki-laki, lalu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum Tuhan dengan pemahaman yang baik, jika Anda memanfaatkan itu, sama sekali tidak berdosa. Namun, jika Tuhan tidak berkehendak, seberapapun besarnya upaya para ilmuwan tidak akan pernah berhasil. Untuk itu, yang mengatakan dengan yakin dan menjamin bahwa akan lahir bayi dengan jenis kelamin sesuai keinginan kita, itu merupakan ilusi belaka. Saya sering menggunakan hemopeti, dan wanita Ahmadi dari seluruh dunia menulis surat mengenai pengalaman mereka. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia telah melakukan apa saja yang diperintahkan, bahkan sudah banyak keluar uang, namun upayanya itu tidak berhasil. Untuk itu, anggapan yang mengatakan bahwa kami menggunakan kekuatan tangan Tuhan adalah dusta. Jika kita menggunakan hukum alam dengan baik, yakni aturan yang telah Allah ciptakan, itu diperbolehkan. Namun, keputusan ada di tangan Tuhan. Untuk itu, berdo'alah. Dan jika Anda ingin menggunakan upaya-upaya itu, silakan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.